Halo guys, selamat sore semuanya Gimana kabarnya hari ini? Oke, selamat bergabung di live Instagram Bola Lop Badminton Sebelum saya lanjutkan live-nya Saya mau cek dulu apakah suara dan sinyalnya sudah oke Teman-teman yang sudah bergabung Mohon infonya ya, apakah sinyalnya oke, suaranya oke Biar kita bisa lanjut invite Hai semua Sudah oke ya suaranya ya Oke Oke teman-teman, di live Instagram Bola Lop kali ini Kita akan membahas dan tanya-tanya langsung soal topik yang sedang panas Dari All England Seperti yang kita tahu Saat ini tim Indonesia dipaksa mundur dari All England Karena pesawat yang mereka tumpangi Terdapat penumpang yang terinfeksi COVID-19 Oleh pemerintah Inggris Tim Indonesia diminta untuk isolasi selama 10 hari Dan kebijakan tersebut memaksa Indonesia untuk gagal mengikuti atau melanjutkan pertandingan All England di Birmingham, Inggris Oke Di babak pertama sudah ada 3 wakil yang sempat bermain Ada Kevin Sanjay Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon Kemudian ada Jonathan Christie, ada Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan Ketiga-tiganya berhasil menang dan lanjut ke babak kedua Sayangnya Ada 4 lagi wakil yang belum sebut bertanding Yaitu Antoni Sinisuka Ginting Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Grecia Poli Apriani Rahayu Dan juara bertahan ganda campuran Praven Jordan Melati Daivak Tevianti Sabar ya teman-teman ya Oke Bersama Pola Lop hari ini akan ada Praven Jordan Jadi kita bakal tanya-tanya langsung dan pengen tau gimana sih kronologis yang sebenarnya terjadi di Birmingham Kita invite Praven dulu ya Sebentar Praven Oke kita tunggu ucoknya dulu ya Mungkin aku confirm dulu Oh ternyata dia bilang 5 menit sebentar ya katanya Ada hal yang urgent Sebelumnya aku bakal menyapa teman-teman yang sudah hadir dan bergabung Sudah ada 2400 followers Terima kasih yang sudah bergabung ya teman-teman Kita masih menunggu Praven Jordan Kita bakal tanya-tanya kronologisnya Seperti apa dan saat tau berita Indonesia akhirnya dipaksa mundur Pucok lagi dimana dan seperti apa gitu yang terjadi ya Mungkin boleh absen dulu teman-teman yang sudah hadir ini ada dari mana aja Salam dari Wonogiri Halo halo semuanya Selamat bergabung di live Instagram Bola Badminton Harap bersabar ya teman-teman Ini oh ya sekedar informasi perbedaan waktunya Di sana Ucok masih pagi ya Mungkin baru berada sarapan teman-teman Sabar ya Jadi seperti yang tadi aku sudah pernah bilang Sudah sampaikan bahwa Indonesia dipaksa mundur oleh keadaan oleh pemerintah Karena salah satu penumpang di pesawat yang ditumpangi Indonesia dari Istanbul menuju Birmingham Ada yang terinfeksi COVID-19 Nah setelah ditracing akhirnya tim Indonesia nggak boleh bertanding Kabarnya disitu juga ada satu pemain dari negara lain Cuman saat ini masih terpantau aktif ya Dan bisa mengikuti pertandingan Mungkin kita nanti juga bakal tanya-tanya sama Ucok Apakah dia tahu soal itu Dan pertanyaan yang paling banyak ditanya teman-teman adalah Kenapa Ucok nggak update bersamaan dengan teman-temannya ya Karena begitu diumumkan seluruh atlet Indonesia yang ada di sana Langsung update status dan minta kejelasan dari BWF Hanya ada satu yang belum update Kita sekalian juga tanya nanti sama Ucok ya Kenapa dia nggak barengan sama teman-temannya Ucoknya udah ada Sebentar ya saya invite dulu Sebentar ya teman-teman Sebentar ya teman-teman Kita lagi proses untuk invite Ucok Kita pastikan apakah dia sudah ready Oke Ucok udah aktif ya Cok Bisa mungkin ini Cok Send request ke bola lo badminton Nah udah datang Oke Ucok nggak ketiduran udah pasapan Tenang aja Kita tunggu ya Udah Halo Halo Aduh-aduh apa kabar Sehat Sehat ya Alhamdulillah Dimana ini Cok Dimana lah Eh di kamar Oh iya Kan nggak boleh keluar Banyak-anyak Masam apa itu ya Cok Mohon maaf boleh mundur dikit nggak Cok Biar buka lo Gini Dan apakah di ruangan itu ada orang Masker boleh kalau dibuka Ada-ada orang Ada orang Oh ada Karena gue di kamar Sendirian Jadi lebih baik pake Oke Oke Cok gimana nih Pagi ini Udah sarapan Apa belum Udah sih Udah Hati udah ada tolong Udah semua yang Hal-hal yang menyenangkan hati Udah dilakukan semua Oke Dan bersiap ya Untuk kita ngobrol-ngobrol Sebelumnya Thank you banget Uco Pagi-pagi Bisa di whatsapp Dan bisa dimintain Ini ya Buat sharing sama followersnya Bola lo badminton Oke Pertama-tama nih Bisa nggak sih Lo ceritain posisi Saat Akhirnya diumumkan Tim Indonesia Dipaksa mundur Lo ada lagi-lagi Gimana-gimana Mbak Soalnya tadi kayak Pas tim Indonesia Diumumkan Akhirnya dipaksa mundur Dan lo nggak bertanding Lo posisinya lagi di mana Nah itu kan Awalnya Emang Delay ya Pertandingan Jadi Dan lo kan udah pernah Tahu juga Kalau Pertandingan awal itu Nggak ada Di kapanpun Dan dimanapun Pertandingan apapun Itu Mulai Babak Pertama itu Mulai setengah dua Itu kan nggak mungkin Iya betul Nah itu kan telat Sebenernya delay Dan posisinya pas Dipaksa mundur itu Saya baru Ini baru Selesai Siap-siap Udah maksudnya Udah Ya mau Turun ke lobby Mau turun ke lobby Mau ke hall Iya Karena kan kita harus naik bus Dan kita tuh disini Semuanya harus kayak Ngisi app Buat Apa Keberangkatan bus Pulang bus Itu jadi kita ada app Kayak nanti Kita ngisi-ngisi Data gitu Terus ya kayak Dapet barcode Gitu lah Jadi ya Nggak bisa mepet Kayak yang pertandingan Sebelum-sebelumnya gitu Oke oke Dan itu Lo masih check in Setiap hari Update di aplikasi Setiap hari Kenapa? Update Apa? Update Jam lo mau pergi Itu setiap hari Di update atau Setiap hari Setiap kita mau Berangkat Jadi kemarin itu kan Memang jadwalnya itu Gue Harusnya kan Ya kira-kira Jam 8 Jam 9 Jadi kayak Gue udah Booking bus itu Jam 7 Tapi Setelah ngeliat Schedulnya itu kan Molor kan Jadi ya kayak Gue pasang Eh gue booking Kayak 8.45 Atau jam 8 Gitu Jadi gue udah booking Dua kali gitu Oke oke Jadi itu posisinya Masih di hotel Dan baru mau berangkat Terus itu akhirnya Yang ngasih tau siapa Nah awalnya Awalnya itu Jadi ada Kayak tim dokter Sama tim visio Yang sudah ada di lapangan Itu tiba-tiba pulang Dan bilang Kalau ada kumpul Nah emang Feeling gue itu Kayak Waduh ini kayak Emang Bad news gitu Jadi itu emang kuat banget Dan gue langsung Dan langsung Keluar kamar Dan langsung gue bilang Ke dokter Gue bilang Kita deportasi ya Itu kata-kata pertama Gue yang gue langsung ngomong Serius Oh lu sejauh itu Serius Serius Oke Dan itu kata-kata Yang keluar dari mulut gue Pertama Langsung gue ngomong itu Kita di deportasi ya Dan di jawab iya Hmm Oke Terus akhirnya dibilang Kalau gak boleh Ini Sanding gitu ya Iya Terus gimana co Perasaan lo Lo sempet ngerasa Ini prank gak ya Atau Ah serius nih Apa gimana gitu Ekspresi Ting menjaga Ini Aturan-aturan itu Cok Undur lagi sebentar Tadi kan lo sempet bilang Bahwa tim dokter Dan visio Akhirnya pulang Bisa gak diseritain detail Katanya ada hal yang berbeda nih Dari Akhirnya diumumin Dan disuruh pulang Ada yang beda Dari biasanya gimana Iya Itu Kan gini Namanya tim dokter Sama tim visio itu Memang selalu Stand by di hall Dari Misalkan Yang main pertama itu kan Kevin Sinyo Nah mereka tuh Stand by Sampai di match terakhir Itu si Wajar ya Wajar terakhir kan Jadi mereka Ya jadi mereka tuh Harus stand by Di Hall Kabarnya mereka pulangnya Jalan kaki Padahal biasanya Pakai Harus bus Official Itu udah Udah merasa ada yang aneh ya Disitu ya Nah Dan Dan gue jujur Gue gak tau Mereka pulang caranya gimana Cuman setelah gue tanya Mereka itu Lagi nunggu Dan si Jojo itu Kan baru selesai main Dan itu ada si Grace Apri Lagi Kayak lagi Cooling down gitu Dan mereka tuh Tiba-tiba dipaksa keluar Dari area Karena Dapat kabar Kita Satu pesawat Sama yang Orang terkena Kepositif Covid Dan mereka Apa namanya Di Gate Sama satu orang Dari penyelenggara Buat pulang ke hotel Jalan kaki Malah jalan kaki ya Padahal Nah Itu kan aneh Itu kan Iya Itu kan aneh Maksud gue Kita semua aja Ditekankan gak boleh keluar Dari area hotel Tapi Kenapa kok Mereka pulangnya Disuruh jalan kaki Dan itu ada Orang dari penyelenggara Nah itu kan menurut gue Menyalahkan aturan Dari yang mereka buat Oke Jadi seperti itu Jadi seperti itu ya Teman-teman yang penasaran Tadi posisi Ucok dimana Belum sampai Dan Kronologi singkatnya Seperti itu Dan setelah Akhirnya Gak main Lo Ngobrol apa Sama Meli Ya Gue ngomong sih ya Memang Udah banyak Tanda-tanda sih Memang Dari awal Sebelum berangkat Oke Itu maksudnya Udah Tanda-tanda gimana nih Lo feeling gak enak Iya udah Gue juga udah ngerahin Feeling gak enak Gitu Jadi Oke oke Terus Ini kan Tahun lalu Lo datang sebagai Juara gitu ya Keluar sebagai juara Dan tahun ini Bahkan lo belum sempet Nyobain lapangan Buat tanding nih Dua hal yang Sangat berbeda banget Gimana Cok Perasaannya Bedanya dulu Main Sampai naik podium Sekarang cuma main Cuma buat latihan Habis itu disuruh pulang Jadi sempet Jadi cuma Jadi cuma Sempat Latihan di main hall Itu kayak Ya sekitar Setengah jam 45 menit Udah Karena itu kan Jadwalnya kita Buat latihan Udah habis itu Gak pernah Ini lagi Gak Gak nyobain Main aja Luar biasa ya Ini pergolakan Di Birmingham Cok Dari respon Temen-temen Respon media Netizen Dan berbagai orang Di Indonesia Banyak yang menganggap Bahwa hal ini kan Gak adil gitu Diterima bagi tim Indonesia Kalau lo sendiri Melihatnya seperti apa Ya memang Gak adil Karena Makanya Sekarang gini Banyak orang yang nanyain Kok lo gak posi Gitu Karena menurut gue Kok gak kompak Dan gue kayak bilang Gue nunggu dulu Dan gue ada ngomong Beberapa orang Kayak gue Gue mau nunggu dulu Hasil valid dari BWF Kalau memang Sekarang yang gue Permasalahin itu Ada yang pemain Turki dan pelatihnya Itu Kita satu pesawat Nah makanya Gue gak mau langsung Nge-post Karena itu Dan gue baru tau Tadi pagi Yang kayak gue bilang sama lo Gue mau jadi Orang sabar dulu deh Ternyata tetep BWF Pemain Turki Boleh main Kenapa kok Tim Indonesia gak main Padahal Kita satu Pesawat Dan tim Indonesia Sudah divaksin Dua kali Dan udah Pas nyampe Di Indo Eh di Birmingham Kita udah di Swap lagi ya Jadi kita nyampe Langsung bener-bener Swap Dan kita belum megang kunci Kita langsung nyampe hotel Kita langsung swap Dan itu hasilnya Semua tim Indonesia itu Negatif Oke Dan Apa namanya Kalau gitu Menurut lo tuh Harapan lo Kepada BWF gitu Apa sih sebenarnya Bagaimana hal ini Harusnya Diselesaikan oleh BWF Sebagai penyelenggara Ya maksud gue Pertanyaan gue sih Cuma satu Kayak Siapa sih Orangnya Karena menurut gue Orang terkena Covid itu Bukan aib ya Karena Bisa mendeteksi Penyebaran Lebih dini Karena kalau kita Tahu dong Ya maksud gue Ya di pesawat itu Kan bukan cuma Tim Indonesia Dan bukan cuma Tim Turki Banyak penumpang lain Yang Ada disitu Karena kalau Kita satu Orang kita Nggak dikasih tahu Itu kan merugikan Semua Kita kan jadi juga Takut-takut juga Kita beneran Kena juga Atau emang gimana Itu kan banyak Orang lain juga Penumpang lain Kenapa kok Nggak dikasih tahu Menurut gue Covid itu bukan aib Kenapa Pertanyaan gue Sama BWF itu itu Kenapa kok Lu Berani Paksa mundur Tim Indonesia Tapi lu Nggak berani Kasih penjelasan Siapa Orang yang terkena Covid yang satu Pesawat sama Tim Indonesia Nah itu Terus Kalau misalkan Memang Harus Dari pemerintah UK nya Buat Isolasi Sepuluh hari Kenapa Nggak dikasih tahu Dari awal Jadi bisa Antisipasi Iya Maksudnya kan Bisa kayak Semua tim itu Datang lebih awal Ke UK Jadi kita isolasi Di hotel Dan BWF Menyediain Fasilitas Tempat latihan Atau Apalah Itu kan Lebih enak Kita Dan sedangkan Tim-tim lain Yang sudah Dari Swiss Ada yang Di negara lain Buat cuma Numpang latihan Habis itu Berangkat sini Tapi kok mereka Nggak isolasi juga Gitu loh Apa mereka isolasi Di Negara orang Atau Kita di Indonesia Atau gimana Itu Mungkin Nggak adil Oke Oke Cok Boleh Diceritain Nggak sih Sebenarnya Kalau protokol Kesehatan Di Inggris Itu seperti apa Dibanding Dengan Di Thailand Thailand kan Kita tahu ya Gelembung Sempurna Dan Maksudnya Dan semua Kegiatan Hanya di hotel Dan hall Semua aktivitas terbatas Dan apakah Sama ketatnya Dengan di Inggris Apa Seperti apa Mungkin gini Kalau Pas di Thailand BWF Sama Pemerintah Thailand Itu mungkin Koordinasinya Bagus ya Sampai Itu aja Sampai Dipasang CCTV Berapa ratus CCTV Dipasang Dan Semuanya Itu Pegawai hotel Dan Kayak LO nya Semua itu Pakai APD Dan Peralatan Perlengkapan Lengkap Gitu Tapi Disini Disini Kayak Cuma Pakai Masker Gitu Tapi Kalau Dibilang Sama Ya Enggak Dan disini Juga Enggak Seketat Yang di Thailand Menurut gue Yang paling Bagus Di Thailand Kemarin Dibanding 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 Disini Karena Kita Juga Diperhatikan Kita Juga Kayak Kemarin Itu Semua Disediain Maksudnya Lo udah Masuk ke Thailand Lo Mau pertandingan Boleh Diizinin Tapi Dengan Persyaratan Ketentuan Protokol Kesehatan Pemerintah Thailand Dan Mereka Juga Menyediakan Apa Kebutuhan Kita Nah Itu Menurut gue Bagus Maksudnya Terkoordinasi Kalau disini Menurut gue Kenapa Maksud gue Kenapa Tim Indonesia Kenapa Yang lain Enggak Coba Emang Yang Tim lain Sudah Vaksin Kita Udah Vaksin Dua Kali Apakah Vaksin Kita Enggak Diakui Disini Atau Apa Ini kan Juga Salah satu Programnya WHO Bukannya Programnya Indonesia Gitu kan Nah Maksudnya Apa Gitu Dan Apalagi Sebelumnya Udah ada Berita juga Terkait Anggota Tim Denmark India Dan Thailand Yang Prosesnya Sangat Cukup Bisa dibilang Dipermudah Sekarang gini Kita Sama-sama Swap Dan Kita Tim Indonesia Semua negatif Dan itu Tim yang Tadi itu Positif Nah Positif Ataupun Abu-abu lah Bahasanya Tapi Diulang Jadi Mereka Sudah ketahuan Hasilnya Diulang Dalam Nggak Sampai 24 jam Negatif Kenapa Nah makanya Kayak tadi Yang gue bilang Kenapa Pertandingan Awal Babak Pertama Itu Delay Itu karena Menunggu Hasil mereka Orang Nah Maksud gue Kenapa Kok kita Yang Satu pesawat Yaudah Lu tes aja Lagi Gitu loh Semua Gitu loh Tes aja Semua Kalau misalkan Ada yang positif Satu orang pun Di tim Indonesia Yaudah Satu tim Indonesia Nggak usah ada yang main Itu lebih adil Menurut gue Tapi ini kok Semana-mana Lu Tim Indonesia Kayak Yaudah Lu ada Satu pesawat Dengan tim Indonesia Yaudah Lu nggak boleh main Tapi nggak boleh Di retest lagi Oke Oke Jadi Ada banyak hal lah ya Yang Terjadi Dan perlu diluruskan Banyak pertanyaan Banyak pertanyaan Yang Menjadi Apa ya Cuma jadi kayak Asumsi-asumsi aja Jadinya Karena penjelasan WWS juga nggak jelas Oke Cok Ini kan beritanya Cukup besar Dan Di Indonesia Juga banyak Buat orang yang Perhatian ke Hal ini Kalau dari Apa Sesama atlet Dari negara lain Lu ada nggak sih Kontakan Atau Ngobrol Atau mereka Ngasih tau Say something gitu Kalau ada nggak Apa sih kata mereka Oh Ada sih Cuma kayak Mereka Bilang Kayak Ya Kasih Ini sih Kasih Kayak Lebih sabar aja Kayak sih Lebih masukkan Positif sih Gitu aja Maksudnya nggak ada Yang kayak Komen yang Gimana Gimana Cuma kayak Dorongan Dorongan aja Gitu ya Oke Cok setelah Akhirnya diputuskan Untuk isolasi Mau tanya nih Info di dalam Ini udah Fix banget Nggak akan lanjut Atau Ada nih Kayaknya nih Peluang nih Tunggu dulu ya Masih diskusi Atau gimana Awalnya Awalnya itu Yang pas Tim dokter Disuruh jalan Kaki Awalnya itu Pengurus Kita juga Yang ada disini Dan di Indonesia Juga udah Kerjasama Itu Buat Melakukan Upaya-upaya Biar Tetap Bisa Mengikuti Gitu loh Awalnya Dan pada Akhirnya Sudah Fix Tidak boleh Main Fix banget nih Udah 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 Nggak ada Prank-prank Ya ampun Padahal masih Dalam hati Yang lu bukan Terdapat Prank lah Aduh Iya Cok terus Kalau gitu Ini kan berarti Masih ada Sisa isolasi Yang diwajibkan Gimana Rencana isolasi Lanjutannya Apa Ada perubahan Bakal pindah hotel Atau dikoordinasi Pemerintah Atau seperti apa Ada infonya Nggak Kalau info buat Itu nggak ada Cuman kita berharap Kita lebih bending Dideportasi langsung Jadi dipulangin Mendingan kan Mendingan gitu kan Ya karena kita buat apa Karena gini Kita yang main aja Misalkan sesuai schedule Kita main Kita pulang itu Tanggal 22 Dan nyampe di Indonesia Itu tanggal 23 Bayangin Kita disuruh Isolasi Sampai tanggal 23 Baru boleh pulang Tanggal 24 Lebih lama Kita isolasi Daripada kita main Oke Iya kan Iya bener Kita mau main Nama siapa Nama kasur aja Disini Namanya ini Sudah isolasi Di kamar doang ya Nggak bisa Iya Kita bisa ngapa-ngapain Nggak bisa apa Nggak bisa Bayangin Itu yang jalan kaki Itu kan udah sampai hotel Ya Itu sih Gue sedih banget sih Dengernya itu Tahu nggak lu apa mbak Itu udah sampai hotel Dan kita itu Tim Indonesia itu kan Di lantai 3 Mereka udah sampai lobby Nggak boleh naik lift Nggak boleh naik lift Dia harus naik tanggal darurat Ke lantai 3 Lu bayangin orang lagi Dingin-dingin Di luar sana dingin Terus harus naik Ke lantai 3 Ya udahlah Nasib Itu dari hotel Yang ini Itu Iya karena dari pihak hotel Udah koordinasi Sama yang dari arena Jadi nggak boleh naik lift Jadi aneh ya Karena harusnya mereka Udah mana nggak pake bus Tapi mesti jalan-jalan Iya makanya Kalau dicurigai positifkan Itu malah berpotensi nularin dong Istilahnya Iya Itu makanya Coba Kayak gitu tuh Gimana Coba Kebayang-kebayang Kebayang pusingnya Iya makanya Kita juga sebenernya Dari keren-keren Udah Udah pada nggak terima juga Dengan keputusan ini Cuman Kita kan harus Nunggu dari Pengurus kita yang Di Jakarta ya Maksudnya Kita harus bagaimana Iya gitu Aduh semoga Ini ya cepat langsung Ada tanggapan Dan bantuan juga Dari pemerintah Cok Kalau Informasi sementara Berarti Kalau di Selama isolasi Ada nggak Udah omongan Sama pelatih Ngapain Ada Kegiatan apa Gitu Yang dilakukan Atau Ya udahlah Mau apa lagi Gitu Udah Ya Kalau selama gini Ya udah Kita mau apa Karena kita kan Nggak ada Ya ibaratnya Kita ini udah Nggak ada tujuan Gitu kesini Benar-benar Iya kita Nggak ada tujuan Kita mau latihan Di kamar pun Ya paling Latihan-latihan Buat Biar nggak kaku Kaku aja Gitu loh Otot-ototnya Coba kita sekarang Keluar Keluar Lorong Hotel aja Nggak boleh Gitu Pakai lift aja Nggak boleh Karena mau ke gym Nggak boleh Nah terus Kita harus ngapain Mau jadi patung Disini Aduh Mendingan Iya ya Mendingan Ya udah sekarang aja Dipulangin Gitu ya Iya Mendingan dipulangin Pilihan terbaiknya Udah mendingan Pulangin kita aja Deportasi Deportasi Ini sampai Indonesia Jadi begitu Teman-teman Kondisinya Saat ini Oh iya Nicok ada yang nanya Kalau jarak Hotel sama Hall itu jauh Nggak sih Sebenarnya Ya ampun Itu ngesot Ngesot juga Nyangpe Iya Ini hotel yang mana Nicok Yang di crown Seberangnya hotel Yang tahun kemarin Oh oke Oh iya Ya iya Cuma nyeberangin Nyeberangin Jembatan Nyangpe Iya Jadi teman-teman Posisi hotel Sama hall ini Cukup dekat Bisa banget Diakses sama Jalan kaki Sekitar 500 meter Iya 500 meter Juga gak nyampe Kira-kira Cuma selama Ini Karena covid Jadi awalnya Tim harus Pake Bus ya Cok Untuk Menghidupi kontak Dengan warga Sekitar lah Kira-kira Iya Kita udah ngikutin Naik bus Awalnya Cuman kemarin Kenapa Dia yang melanggar Dari pihak Melanggar Malah disuruh jalan Gita loh Oke Oke teman-teman Cok Bisa buka 3-5 pertanyaan Dari netizen Masih bisa gak? Boleh Boleh ya Oke Teman-teman buat yang mau tanya Sama Ucok Ini bisa langsung drop Pertanyaannya Di komen boleh Di Di Q&A-nya Bola Oke Yang pertama Ini ada yang tanya Cok Apa? What do you think about Thailand? I'm from Thailand Mungkin terkait Kasus kali ya Kasus kemarin kan Thailand sempet ada Indikasi itu Terus akhirnya Mereka terbisa Main Gimana tanggapan lu? Nah maksudnya Gini Kan kan itu ada Ada 3 negara ya Dan Dari timnya 3 negara itu Awalnya Dicurigai Nah kenapa Kok Dari 3 negara ini BWF Masih mau membela Sampai Mereka Bisa membela Karena Turnamen ditunda Sampai jam Setengah 2 siang Oke Tapi kok kenapa Tim Indonesia Tidak diperlakukan Hal yang sama Itu Dan Apakah BWF Eh Apakah Pemerintah sini Tahu Kalau itu ada Yang dicurigai Positif Atau enggak Sampai bisa Kayak begitu Sedangkan Jelas-jelas Indonesia Negatif Semua Tapi Enggak ada Pembelaan Dari BWF Dan BWF Lepas tangan Gitu aja Oke Next question ya Ini Setelah Ini Ada yang komen Setelah Akhirnya Diputuskan Untuk Isolasi Apakah Sudah melakukan Swap ulang Atau udah Dijadualin Untuk Swap ulang Kalau Dari Jadwal awal Kita pas dateng Itu memang Hari Kamis ini Kita bakal Swap lagi Cuman Dapet info Terakhir Kita Setelah Kita enggak Boleh main Kita enggak Enggak ada Pas Ini lagi Swap lagi Tidak ada Tidak ada Makanya Itu yang kita Protes Isolasi Bahkan Mereka enggak Mau Sudah pulang Itu Makanya kita Protes Kenapa Kok kita Diberhentikan Kenapa Sebelum Diberhentikan Kita Yaudah Tes dulu Makanya tadi Gue bilang Yaudah Kita tes aja dulu Tapi kita Jangan Dipaksa Untuk mundur Di turnamen Kalau misalkan Ada Satu Orangpun Yang Positif Atau Terindikasi Yaudah Satu tim Itu Mending Itu masih bisa Kita terima Kita lebih Legow Iya Dan ini Tidak ada Ini kayak Menurut gue sih Semenang-menang Kayak Yaudah Lu gak boleh main Karena ada satu Orang yang Terindikasi Positif Tapi kita Gak ada Kayak Dites ulang Gak ada Oke Baik Cok Oke Yang selanjutnya Karena ini juga Cukup rame Bang Ucok Di isolasi itu Dikasih makan gak Sama mereka Atau bayar sendiri Sebenarnya Seperti apa sih Kalau Ini Normalnya Nah gini Kalau Banyak orang Juga Menanyakan Kayak begini Menurut gue Kalau masalah Makan Atau Gimanapun Sebenarnya Kalau selama Isolasi Dikasih Kayak waktu Di Thailand Nah cuman tuh Banyak orang Salah persepsi Kayak kemarin Ada yang nanya Lu gak dikasih makan Begini-gini Menurut gue Kalau dikasih makan Itu ya memang Dari BWF-nya gitu loh Dan pemerintah sini Gitu kan Berkoordinasi Kalau kita selama Kalau kita dipas di Thailand Contohnya Contohnya pas di Thailand Kita selama dua minggu Kita dikasih makan Nah tapi Setelah dari dua minggu Ya kita cuma dapat Breakfast Kayak pelayanan hotel Kayak biasanya Cuman ya Siang dan malam Ya kita bayar sendiri Gitu loh Nah makanya Konteksnya ini Kita lagi di isolasi Atau enggak Kalau misalkan kita Enggak isolasi Kita enggak dikasih makan Ya wajar Menurut gue Cuman kalau misalkan Kayak begini Kita sudah di Sudah dibilang Fix Isolasi Tapi kita juga Ngedapatkan Fasilitas Makanan Atau sebagainya Gitu Nah makanya Kalau awal-awal Dibilang Kita enggak dapat makan Dan kita protes Ya menurut gue Ya enggak benar juga Karena Kita posisinya Enggak isolasi Gitu loh Jadi jangan Jangan semua Di Satu Rata Gitu loh Ya enggak bisa juga Oke Gue bantu coba Ini ya Perjelas Teman-teman Jadi Dalam kondisi Itu ramen normal Yang dikasih Walaupun dalam kondisi Pandemi yang dikasih Dan difasilitas itu adalah Breakfast Which is itu adalah Fasilitas dari hotel Untuk makan siang dan malam Memang sendiri-sendiri Cuman Karena itu Dalam Tidak Posisi karantina ya Karena bisa cari makan sendiri Cuman kalau posisi karantina Memang disediakan Dari sarapan Makan siang Sama makan malam Kita lihat ya Semoga Kalau ini beneran karantina Semoga enggak ada Permasalahan soal itu lah ya Iya Aduh Oke Cok Ini Pertanyaan berikutnya Cok setelah kejadian ini Trauma enggak Untuk main di All England Atau untuk next tournament Apakah jadi trauma Atau seperti apa Kalau dibilang trauma sih Trauma yang Gimana-gimana Enggak Cuman kayak kita itu Lebih khawatir Ada kayak Kejadian begini lagi Di next tournament Maksudnya kayak Kurang koordinasi sih Itu aja sih Maksudnya Kalau yang trauma-trauma Gimana Ya enggak Maksudnya ya Jadi kayak kita lebih khawatir Ini nanti kejadian lagi Enggak kayak begini Apa udah jelas Belum regulasinya Kayak gimana Itu aja sih Jadi lo berharap BWF lebih Tegas Dan lebih jelas Gitu ya Aturannya Iya Yang penting Lebih jelas aja kok Misalkan emang Emang ada Pemberitahuan di awal Isolasi Harus Diharuskan 10 hari Ya kita juga Bakal lebih dateng kok Karena kita kan juga Butuh turnamen ini Gitu loh Kita akan Pastikan melakukan Protokol-protokol Pemerintah yang sudah ada Oke oke Oh iya Cok Ini kan lo Tadi udah bilang Bahwa udah sempat Latihan Bareng Dan Adalah Kondisi lo Dalam Satu hall Bersama pemain lain Itu Ada BWF concern Kesitu enggak Jadi orang-orang Yang latihan Sharing lapangan Atau ketemu Selama Belum Ketahuan Pernah Ketressing Sama orang Positive Covid Ada enggak Tindakan ke mereka Kita juga Enggak Sekarang gini Logikanya Logikanya ya Kita dari Istanbul Berangkat ke Birmingham Itu ada yang positif Terindikasi positif Terus kita udah sampai sini Kita udah sampai latihan Udah Menggunakan Fasilitas Yang sudah disediakan BWF Seperti latihan Bus dan segala macam Terus tiba-tiba Kita di Dipaksa Enggak boleh main Dipaksa Memundur Sekarang begini Pertanyaannya Kita sudah Melakukan Latihan Dan kita sudah Bertemu Dengan atlet-atlet lain Walaupun Sudah menggunakan Masker Dan segala macam Pertanyaannya Sekarang gini Itu lapangan Hall Main hall Itu yang buat Kita bertanding Itu kan kita Ngomongin main hall Takut gak ada yang ngerti Yang Main hall Yang kita pakai Latihan itu Itu kan dipakai Orang juga Dan Lapangan 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 latihan Kita juga dipakai Orang juga Kenapa Kok yang lain Tetap bisa melakukan Turnamen Dan melakukan Ya kayak Selayaknya Biasa aja Tapi kok kita Enggak Ya ibaratnya Kita gak tahu Kita juga Membawa Tapi kok Kita sudah memakai Kenapa kok yang lain Itu Tetap boleh Melakukan Turnamen Melaksanakan turnamen Padahal kita sudah pakai Juga itu Hall Main hall Lapangan Ibaratnya Kita sudah Pemain kita sudah Ada yang bertanding Sudah memakai Lapangan Pemanasan Dan orang kita juga Sudah ada di area Area situ Kalau mau Kalau memang kita Terindikasi Yang paling bijaknya Ya stop dong Maksudnya di hari itu Ya stop Semua dilakukan Cek ulang Ya karena Menurut gue Karena kita yang membawa nih Dari Istanbul Ada yang satu pesawat Itu kan bijaknya Maksud gue ya kayak Ya udah di stop dulu Entah sampai kapan Yang penting Tunggu hasil Kita semua Di tes ulang Penyelenggarannya Atletnya Pelatihnya Semua tim Bahwanya Itu kan yang paling adil Ini kok kenapa Cuma tim Indonesia Dan padahal Tim Indonesia Ada juga disitu Kan aneh Dan bagaimana dengan Ini ya Lawan yang sempat Bertanding Sama Kevin Marcus Nah Hendra Asan Walaupun mereka Gak ada Gak ada Melakukan Apa Kontak Iya kan Tapi Itu Emang Sattelcocknya Mereka pegang Satu-satu Semua Jadi empat bola Kan enggak Itu kan juga Ya walaupun itu kan Tetap aja Bekasnya si Kevin Bekasnya si Sinyo Bekasnya Baba Bekasnya Kojeng Kok mereka Lawannya Enggak Gitu Walaupun mereka Gak ada kontak fisik Gitu Kenapa kok mereka Gak dites gitu loh Eh bukan dites Maksudnya kayak Diperlakukan sama Dengan kayak kita Kan Gak make sense Menurut gue sih Oke oke Jadi harapan Lo gimana Dengan adanya Hal ini Kedepannya seperti apa Harapan Kepada BWF Terus kepada Hasil ini Dan bagaimana Lo pengennya Seperti apa gitu Ya sebenarnya Kalau bisa dibilang Harapan Harapannya juga Udah bakal telat Gitu Gak bisa mengubah Apa-apa Karena pertandingan Tetap berjalan Nama kita sudah WO semua tuh Lucu banget kan Tim Indonesia Semua WO Pada kita sudah datang Ya maksudnya Harapannya sih Lebih jelas aja Kedepannya Karena regulasi Itu lebih penting Dan Harus di Apa ya Yang penting regulasi sih Regulasi penting Regulasi itu yang jelas Karena Setiap tim Dari negara manapun Juga bakal ngikutin itu Gitu loh Karena itu kan aturan Oke Dan kita sudah ngikutin Semua aturan Tapi malah Gak dibolehin main Itu kan lucu Oke oke Semoga Apa masalah ini Cepat mendapat Perhatian Dan ini ya Tindakan gitu ya Dan bantuan dari Pemerintah juga Turun tangan Oke deh Ucok Hari ini berarti Ini apa Rencana kegiatannya hari ini Lu sendiri Menghadapi Kesetresan ini Dan Gue mau ngapain Salah-salah sih Iya pengennya Gue sih dipulangin aja Lebih mending Daripada disini Oke Pengennya dipulangin Tapi kalau Misalnya Gak dipulangin Sampai tanggal 24 Apa rencananya Iya Ngabisin Waktu aja lah Ngabisin waktu Sekarang kita juga Kita Sekarang kayak gue aja ya Ini mbak ya Gue jujur Ini gue sekarang tuh Udah males banget Megang handphone tuh Apalagi social media Oke Kenapa Misalnya kayak gue buka Instagram lah Apalah Karena disitu kan Update-updatenya Orang yang main Dan sedangkan Kita sudah disini Gitu Jadi kayak Rasa Apa ya Kayak Ya Sedih aja sih Maksudnya Iya Iya ya Berdaripada lo makin down Jadi lo memilih Gak usah akses Handphone ya Iya Mendingan gue Mendingan kayak tadi Lo ngechat-ngechat Gue mendingan Gue udah gue suruh Lo telepon gue Kan kayak tadi Gue sudah males Males Iya Oke deh Cok Thank you banget ya Cok buat waktunya Iya mbak Semoga bisa cepat pulang Dan gak mesti Lama-lama di Inggris Dan semoga mendapatkan Keadilan ya Yang sebenarnya Nah itu dia Makasih banyak ya Cok Salam buat temen-temen Di sana Semoga sehat-sehat Semoga aman-aman aja Thank you Cok Thank you Bye Bye Temen-temen Yang sudah bergabung Di live Instagram Bola Lo Badminton Terima kasih Dan Nanti kita akan Ada live lagi Infonya Menyusul Jadi Jangan sampai kelewatan Tetap Follow Bola Lo Badminton Nanti akan ada info-info menarik Dan siapa tahu Ada live lagi Infonya pasti seru banget Dan aku juga mau kabarin Bahwa Bola Lo Akan mengadakan Coaching Clinic Online Level Up Badminton Bersama Yuzu Keterangan lebih lanjutnya Bisa temen-temen Langsung akses Di Instagram Bola Lo Atau Instagramnya Yuzu Sampai jumpa Di live berikutnya Dan Bye Selamat sore Sehat-sehat semua Temen-temen ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih